Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Salam damai sejahtera untuk setiap kita Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita Untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini Marilah berdoa Bapak Surgawi, terima kasih atas firmanmu Firman ini adalah kebenaran hidup dan terang bagi kami Firman ini juga menjadikan makanan bagi jiwa kami Dan penyegaran bagi roh kami Tuhan, kami ingin mempelajari firmanmu Melalui bimbingan roh kudus Sehingga kami bisa bertumbuh dalam kasih karunia Dan kedewasaan secara rohani dalam iman Pancarkanlah cahaya murni firman kebenaranmu Kedalam hati kami hari ini Buka mata dan pikiran kami Untuk memahami inti kebenaran Yang terkandung di dalam kitab suci yang sangat berharga ini Saat kami mempelajari sabdamu Kiranya namamu semakin ditinggikan Karena hanya engkau yang patut dipuji dan disembah Sebab engkau yang kudus Baik, pengasih, dan penyayang Bukalah mata kami untuk melihat kebenaranmu Bukalah telinga kami untuk mendengar suaramu Bukalah hati kami untuk menerima Apa yang engkau miliki bagi kami masing-masing Bukalah bibir kami untuk hanya mengucapkan apa yang mulia untuk namamu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bacaan Alkitab pada hari ini Diambil dari kitab Amsal 11 Ayat 1 sampai 31 Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat Jikalau keangkuhan tiba Tiba juga cemoh Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya Pada hari kemurkaan harta tidak berguna Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya Tetapi orang pasik jatuh karena kepasikannya Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya Pengharapan orang pasik gagal pada kematiannya Dan harapan orang jahat menjadi sia-sia Orang benar diselamatkan dari kesukaran Lalu orang pasik menggantikannya Dengan mulutnya orang pasik membinasakan sesama manusia Tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan Bila orang benar mujur Beria-rialah kota Dan bila orang pasik binasa Gemurulah sorak-sorai Berkat orang jujur Memperkembangkan kota Tetapi mulut orang pasik meruntuhkannya Siapa menghina sesamanya Tidak berakal budi Tetapi orang yang pandai Berdiam diri Siapa mengumpat Membuka rahasia Tetapi siapa yang setia Menutupi perkara Jikalau tidak ada pimpinan Jatuhlah bangsa Tetapi jikalau penasehat banyak Keselamatan ada Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain Tetapi siapa Membenci pertanggungan Amanlah ia Perempuan yang baik hati Beroleh hormat Sedangkan seorang penindas Beroleh kekayaan Orang yang murah hati Berbuat baik Kepada diri sendiri Tetapi orang yang kejam Menyiksa badannya sendiri Orang pasik Membuat laba yang sia-sia Tetapi siapa menabur kebenaran Mendapat pahala yang tetap Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati Menuju hidup Tetapi siapa mengejar kejahatan Menuju kematian Orang yang serong hatinya Adalah kekejian Bagi Tuhan Tetapi orang yang tak bercelah Jalannya dikenannya Sungguh Orang jahat Tidak akan luput dari hukuman Tetapi keturunan orang benar Akan diselamatkan Seperti anting-anting emas Dijugur babi Demikianlah perempuan cantik Yang tidak susila Keinginan orang benar Mendatangkan bahagia semata-mata Harapan orang pasik Mendatangkan murka Ada yang menyebar harta Tetapi bertambah kaya Ada yang menghemat secara luar biasa Namun selalu berkekurangan Siapa banyak memberi berkat Diberi kelimpahan Siapa memberi minum Ia sendiri akan diberi minum Siapa menahan gandum Ia dikutuki orang Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum Siapa mengejar kebaikan Siapa mengejar kebaikan Berusaha untuk dikenan Orang Tetapi siapa mengejar kejahatan Akan ditimpa kejahatan Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya Akan jatuh Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda Siapa yang mengacaukan rumah tangganya Akan menangkap angin Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak Hasil orang benar adalah pohon kehidupan Dan siapa bijak mengambil hati orang Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi Lebih-lebih orang pasik Dan orang berdosa Amin Terima kasih saudara-saudari sekalian Yang telah mendengarkan birman Tuhan saat ini Mari kita dukung terus channel ini Agar saling membagikan birman Tuhan Di setiap waktu kita Amin Terima kasih 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 Terima kasih